Terima kasih masih bersama kami dalam Kompas Aceh. Sudara membantu pemerintah mengejar angka vaksinasi booster di Aceh, Vihara Dharma Bakti bersama Yayasan Hakam menggelar vaksinasi masal kebangsaan di Vihara Dharma Bakti Kota Banda Aceh. Targetnya adalah vaksinasi lanjutan atau booster, namun banyak warga yang melaksanakan vaksinasi dosis 1 dan 2, serta juga vaksinasi bagi anak-anak. Tidak hanya warga Tionghoa yang tinggal di Banda Aceh, namun masyarakat umum tampak antusias datang ke Vihara untuk mendapatkan vaksinasi COVID baik untuk dosis pertama, kedua, dan vaksinasi lanjutan. Ketua Yayasan Hakam Aceh, Kohi Xiong, mengatakan vaksinasi masal yang digelar di Vihara Dharma Bakti ini sejatinya ditujukan untuk booster, namun animo masyarakat juga banyak yang meminta dosis pertama dan kedua, termasuk juga anak-anak. Siapa saja boleh datang untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 di rumah ibadah Vihara Dharma Bakti Banda Aceh ini. Seperti masyarakat yang tinggal di sekitar Vihara, maupun para pekerja perkantoran yang berada di sekitar Vihara tertua di Aceh tersebut. Kita kali ini menargetkan sebenarnya kepada yang booster ya, tapi berhubung ada kesempatan untuk anak-anak, jadi kalian anak-anak pun kita ajak untuk melakukan vaksin, meskipun vaksin pertama dan vaksin kedua. Membuka untuk umum dan tidak dibatasi siapa pun boleh, kalau dia beda suku, agama, dan lain sebagainya. Sementara itu, vaksinasi COVID-19 masal kebangsaan juga berlangsung bersama umat Tionghoa yang melaksanakan ibadah sembahyang mereka. Namun pelaksanaan vaksinasi juga terlaksana dengan target peserta vaksinasi adalah warga Banda Aceh dan sekitarnya. Jadi kita tidak fokus untuk umat budak kita sini saja di Vihara ini, tapi seluruhnya, makanya kita lihat yang hadir sini ini berbaur, ada Kristiani juga ada, kemudian dari ibu-ibu yang muslim yang tadi kita juga ada. Jadi harapan kita semuanya lah, kita tidak bedakan, walaupun di tempatnya orang katakan ya Vihara ya, tapi yang kita pakai adalah ruang untuk serbaguna. Pemerintah Aceh terus mengajar capaian vaksinasi COVID-19 di tengah kenaikan kasus COVID-19 di Aceh. Apalagi vaksinasi lanjutan atau booster masih tergolong rendah di Aceh. Sehingga vaksinasi masal kebangsaan di Vihara Dharma Bhakti sebagai ikhtiar untuk memutus rantai penularan COVID-19 di Aceh.